Halo sahabat visi, kembali lagi di channel youtube kami Hari ini kita akan berbincang bersama IT Support Pet Eficio Sindomedical dengan Dewi Dengan tema pentingnya peranan IT Support terhadap usaha Seperti apa video kali ini, stay tune ya di channel youtube kami Hari ini saya sudah bersama IT Support Pet Eficio Sindomedical bersama Gendy Akan membahas tentang pentingnya peranan IT Support dalam perusahaan Yang ingin saya tanyakan dalam pembahasan ini, seperti apa itu IT Support bisa dijelaskan IT Support adalah seorang teknisi pada sebuah organisasi atau perusahaan Yang memiliki tanggung jawab untuk instalasi, evaluasi, dan peningkatan terhadap tiga objek utama Yaitu komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan atau network system Seberapa penting IT Support itu di dalam perusahaan? Dalam pengelolaan perusahaan di PT Visio Sindomedical, sangat penting adanya IT Support Untuk mengatasi segala trouble atau gangguan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri Penggunaan IT pada era modern seperti sekarang ini memang sangat viral dan sudah menjadi kebutuhan pokok Karena sebagian besar dalam sebuah pekerjaan membutuhkan adanya IT Support Tanpa adanya IT Support, perusahaan atau organisasi akan kesusahan dalam menyiapkan dan menangani IT Seperti instalasi, jaringan, dan lain sebagainya Apa saja tugas dan tanggung jawab IT Support di dalam suatu perusahaan? Tugasnya yang pertama, yaitu memastikan semua komputer dapat digunakan Sehingga tidak ada lagi trouble atau gangguan saat komputer digunakan Yang kedua, memastikan semua komputer dapat terhubung pada jaringan Sehingga semua kegiatan administrasi dapat berjalan dengan baik Yang ketiga, memastikan semua software dapat digunakan Artinya, semua software yang digunakan di setiap komputer Seperti MemoPly, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lainnya dapat digunakan dengan baik Sehingga semua pekerjaan dapat berjalan dengan lancar Yang keempat, memastikan sistem pendukung seperti printer, scanner, dan fotokopi Dapat terhubung ke semua komputer yang ada Dan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan Yang kelima, melakukan perawatan dan pengecekan pada kamera CCTV setiap bulannya Dan memastikan semua kamera CCTV dapat berjalan dengan normal Yang keenam, melakukan perawatan AC yang ada di dalam kantor itu sendiri Yang ketujuh, memastikan semua kabel-kabel baik kabel listrik Ataupun kabel jaringan tertata dengan rapi dan baik Sehingga untuk mencegah terjadinya konsulating ataupun kebakaran Itulah di antara beberapa tugas IT support yang ada di PT. PCOS Indomedical Bagaimana cara mengatasi apabila komputer mengalami error? Komputer yang hang atau error saat digunakan dapat terjadi karena beberapa hal Yang pertama, sebab adanya virus pada komputer Virus yang terdapat dalam komputer bisa merusak sistem dan menyebabkan komputer menjadi hang ataupun error Yang kedua, overheating atau kepanasan CPU atau prosesor pada komputer yang bekerja secara berlebihan akan menyebabkan hang Dan rusaknya sistem pendingin pada CPU juga dapat menyebabkan komputer mudah sekali panas Yang ketiga, memori RAM penuh Memori RAM pada komputer memiliki peran yang penting Untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam komputer Oleh karena itu, memori RAM yang telah mencapai batas bisa menyebabkan komputer menjadi hang dan lambat Kemudian, harddisknya yang bermasalah Cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi komputer yang hang karena harddisk bermasalah adalah dengan membersihkan harddisk dari file-file sampah yang tidak penting Kemudian, driver hardware yang tidak cocok Menginstal driver hardware yang tidak sesuai dengan Windows juga dapat menyebabkan komputer menjadi hang ataupun lambat Itulah beberapa diantaranya kerusakan yang terjadi Sekian perbincangan saya bersama IT Super PT Fisio Sinomedica pada hari ini Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person di bawah ini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Terima kasih telah menonton!